selamat menikmati dan memiliki suara kecohan yang mengalun merdu burung ini pun bisa meniru aneka suara kecohan lainnya akan tetapi kenari juga mudah mengalami macet bunyi diperlukan pola arawatan secara tepat agar kondisinya bisa pulih seperti sediakala macet bunyi adalah kondisi dimana burung yang semula rajin bunyi atau gacor tiba-tiba berubah menjadi jarang atau tidak mau berbunyi lagi penyebabnya bervariasi antara lain stres, karena sakit, atau mabung hingga stres akibat sangkar terjatuh atau diserang predator juga bisa karena obesitas atau kegemukan pun bisa menjadi penyebab kenari macet bunyi kenari yang macet bunyi harus mendapat perawatan ekstra khususnya melalui pemberian pakan bergiji penambahan suplemen serta pola rawatan rutin lainnya jika telaten melakukan perawatan ekstra dalam waktu tidak terlalu lama kenari akan kembali berbunyi berikut ini 4 langkah mengatasi kenari macet agar kembali rajin berkecoh menyendirikan burung di tempat tenang jauhkan kenari yang bermasalah ini dari keberadaan burung kecohan lain terutama burung-burung yang memiliki suara keras kalau tidak kenari makin stres hingga menyulitkan proses pemulihannya dalam beberapa kasus kenari macet bunyi akibat tidak nyaman terhadap sangkar baru dengan aroma cet yang menyengat dalam kasus lain kenari juga mulai bermasalah ketika tidak nyaman dengan tenggeran yang disediakan oleh karena itu ketika kenari diisolasi pada tempat yang tenang anda sekaligus bisa mengganti sangkar lain yang lebih bersih sambil tetap mengamati perilakunya berikan pakan bergiji selama berada di tempat tenang berikan pakan yang lebih bergiji daripada sebelumnya hal ini bisa dilakukan melalui pemberian pakan yang bervariasi seperti aneka sayuran dan buah-buahan disertai pemberian pakan biji-bijian buah apel bisa memancing kenari agar lebih rajin berbunyi kandungan giji dalam buah apel juga bermanfaat untuk memulihkan kondisi dan membantu meningkatkan stamina berikan potongan apel merah dengan cara digantung dalam sangkar harianya beberapa jenis daun dan sayuran hijau pun cukup ampuh memulihkan kondisi kenari yang macet bunyi antara lain dedaunan yang berasal dari tanaman liar seperti mongkudu krokot atau daun ginseng berikan variasi dedaunan tersebut setiap hari secara bergantian jagung dapat meningkatkan mirahi burung kenari sehingga bisa kembali rajin berbunyi pilihlah jagung manis yang masih muda sayuran seperti daun sawi, brokoli, dan sebagainya bisa diberikan sebagai pakan tambahan yang mampu memberikan nutrisi tambahan yang dibutuhkan burung yang perlu diingat biasanya memberi pakan buah dan sayuran yang masih segar serta terbebas dari bahan kimia pakan tambahan lain yang bisa diberikan adalah telur rebus maka kenari akan mendapat protein hewani yang membantu mempercepat proses pemulihannya pengaturan perawatan harian perawatan harian yang dibutuhkan untuk memulihkan kenari macet bunyi adalah pengembunan, mandi, dan jemur lakukan semua ini secara teratur setiap hari mandi bisa dilakukan 1-2 kali per hari padahal penjemuran dilakukan pada pagi hari dengan durasi tidak lebih dari 2 jam namun ada juga kecaumannya yang justru menghindari mandi untuk kenari macet bunyi dengan alasan dapat menurunkan birahi karena itu, sebagai bentuk perawatan alternatif Anda pun bisa mencoba tidak memandikannya untuk sementara waktu sampai kondisinya kembali pulih atau bisa juga dimandikan seminggu sekali berikan multivitamin dan suplemen tepat untuk membantu mempercepat pemulihan kenari macet bunyi Anda perlu memberikan suplemen seperti testobira booster yang diraci khusus untuk burung macet bunyi karena kekurangan testosteron dan kehilangan daya tarung ada pun untuk membantu menjaga kondisinya sepanjang hari dan untuk menjadikannya makin aktif sehingga terpancing untuk kembali bergecau Anda bisa memberikan multivitamin seperti birvit yang dilarutkan dalam air Oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.